Intro Hai Sobat Pintar Kali ini kita akan bermain Popi Bola dan Putri Duyung Edisi Cerita Cerita, Cerita, Cerita Kita akan dengarkan Cerita dan Hikmah Dari Buku Bijak secara lengkap Versi lengkap Semua cerita Ayo kita dengarkan Hai adik-adik semua Mari kita belajar sambil bermain Bersama saya Si Popi Bola Pilih Edu Game Permataan pelajaran bisa didapat Pada berhitung Menggambar mewarnai Tidak ketinggalan dapat pelajar nyanyi Juga belajar kurut angka Dan logika Bersama Bobi Bola Semua bisa Hai Jika mau bermain Ketik dulu namamu pada monitor Kemudian Klik pada gambar kerang yang besar itu Untuk memulai permainan Jika namamu sudah ada pada daftar Pilih saja namamu Kita lanjutkan dengan nama Isulhaq Hari yang indah Seandainya setiap hari dapat menikmati Suasana seperti ini Sungguh menyenangkan Saya jadi teringat teman saya Si Putri Duyung Mungkin Saya akan berkunjung lagi ke tempatnya Hai Putri Duyung Apakah kamu terjebak di karang lagi? Oh tidak Saya hanya sedang bermain-main di pantai saja Bolehkah saya bermain-main di tempatmu lagi? Tentu saja Rian senang hati Tapi sebelumnya kamu harus menggali parit lagi Agar saya bisa kembali ke air Oke Baliklah Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Dengan demikian Kita bisa menggali paritnya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh Iya Pintar Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Kamu memang pintar Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Iya Pintar Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Tujuh, delapan Kamu memang pintar Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Tujuh, delapan Iya Pintar Wah, benar-benar hal yang luar biasa Bobibola, terima kasih banyak atas bantuanmu Ah, tidak masalah Itu juga berkat bantuan teman-teman Sebagai rasa terima kasih saya Kamu akan saya ajak ke rumah saya Bagaimana? Pak, sepertinya menarik Tetapi bagaimana caranya? Kayakkan tidak dapat menahan napas lama-lama di dalam air Jangan khawatir Kan ada mutiara dua alam Dengan menelannya Kamu dapat bertahan dasar laut Tetapi kita harus memperoleh mutiara tersebut dari kerang-kerang Kita harus memanggil raja kerang Raja Kalian mau mengambil mutiara dua alam ya? Iya Untuk memperolehnya Kalian harus mengumpulkan kerang-kerang terlebih dahulu Anak-anak saya suka bermain peta umpet Kamu harus segera klik pada mereka Setiap mereka muncul dari pasir Oke? Kelihatannya menarik Ayo Wah, kerangnya cepat menghilang Sekarang kita tangkap kerang-kerang Yang suka bersembunyi Main peta umpet dengan kerang-kerang Sampai jumpa Bagus Terima kasih telah menonton! 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 cerita itu tadi ceritanya bagus kan kita lanjutkan cerita berikutnya berkelahi sesama berkelahi sesama Oh aduh aku lapar sekali lu sempur kucing coklat yang memang sangat tanpa kelaparan sekali sama aku juga lapar kucing putih yang berada di sampingnya juga mengeluh kelaparan tiba-tiba dengan sangat kebetulan sekali dua ekor kucing yang kelaparan itu melihat seekor tikus melintas di depan mereka kucing coklat segera bergerak ingin menangkap tikus itu tapi aksinya itu dicegah oleh kucing putih hei tikus itu aku yang pertama sekali melihatnya jadi aku yang berhak menangkap dan memakannya protes kucing putih itu sambil menghalangi kucing coklat ah siapa bilang akulah yang pertama melihatnya jangan coba-coba menghalangiku kata kucing coklat dengan marah karena kucing coklat itu merasa dia juga berhak maka kedua binatang itu mulai bertengkar kedua-duanya sama-sama mereka tidak mau mengalah dan pada akhirnya mereka pun berkelahi kucing coklat mencakar wajah kucing putih dan sebaliknya kucing putih menggigit ekor kucing coklat keduanya saling mengukul mencakar dan menggigit akibatnya dua ekor kucing itu merasa sama-sama sakit lelah dan lemah tikus yang pada mulanya ketakutan itu segera memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri akhirnya mereka berdua harus kelaparan lagi kata bijak kita tidak akan pernah memperoleh keuntungan dari sebuah pertelahian adik-adik mau mengulang cerita itu tadi kita lanjut ke cerita berikutnya ketika mengantarkan daging untuk langganannya di tukang daging tidak sadar bahwa ia telah menjatuhkan sepotong daging besar dalam perjalanannya tak berapa lama kemudian dua ekor serigala yang datang dari arah perlawanan melihat daging itu secara bersamaan dua ekor serigala itu segera menerkam daging dan pada akhirnya terjadilah perabutan daging aku yang melihat daging ini lebih dahulu jadi lepaskan ya akulah yang melihat daging ini lebih dahulu kamu yang lepaskan kedua ekor serigala itu menarik daging itu dari dua posisi yang berlawanan tidak ada yang mau mengalah satu sama lain sampai pada akhirnya datanglah seekor macan yang kelaparan mendekati dua serigala yang sedang berebutan daging itu ada apa ini mengapa kalian berdua ribut sekali macan itu ia mau merebut daging yang saya temukan terlihat serigala satunya omong kosong akulah yang melihat daging ini lebih dahulu terlihat serigala yang satu lagi tak mau mengalah macan itu berfikir dan akhirnya ia mendapat ide lalu dia pun membuat timbangan dengan dua halai daun dan dahan kecil aku akan membagi daging ini menjadi dua bagian yang sama besar agar kalian tidak lagi perlu memperebutkan daging ini kata macan tunggu ide yang bagus ayo macan bagilah daging ini dengan adil pinta kedua serigala itu macan itu kemudian memotong daging itu menjadi dua bagian dan menimbangnya ah ini tidak pas yang kiri tampaknya lebih berat dari yang kanan nanti tidak adil tapi macan lalu ia pun memotong daging yang sebelah kiri dalam potongan besar dan memakannya setelah itu ia kembali menimbang daging itu nah sekarang yang kanan lebih berat dari yang kiri ayah perangi lagi ya hanya sambil memotong daging sebelah kanan lalu kembali memakannya setiap kali menimbang ia memakannya sehingga makin lama makin mengecil dan akhirnya habis lezatnya nah jika kalian menemukan daging mulailah bertengkar lagi ya kata si macan itu dengan senang lalu ia pergi meninggalkan kedua serigala yang tampak sangat menyesal itu ah gak tau begini jadinya lebih baik tadi kita berteman baik bukannya bertengkar lalu kedua serigala itu menyesal kata bijak kalau kita suka bertengkar tentang suatu pendapat hasilnya akan merikikan diri sendiri adik adik mau mengulang cerita itu tadi kita lanjutkan ke cerita berikutnya tersanjung pujian palsu tersanjung pujian palsu setelah bersusah payah dan berhasil mencuri ikan kecil milik seorang nelayan seekor bebek beristirahat di samping danau untuk mengatur nafas kuat 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 pengguna layan yang sangat kasar sekali tapi aku akan aman disini dan sekarang aku akan menikmati ikan ini meski kecil tapi pasti akan lezat pikirnya sambil mengapit ikan itu dengan paruhnya seekor berang berang yang kelaparan melintas di bawahnya wah ikan itu kelihatannya lezat sekali aku akan menipu bebek itu agar ia mau memberikan ikannya kata berang berang itu dalam hati hmm kamu sungguh bebek yang anggun sekali kata berang berang itu bebek yang mendengar pujian itu langsung menutup matanya dengan angguhnya karena termakan dengan pujian dari si berang berang kamu sangat memikat hati bulu-bulu kamu pasti sangat halus sekali bulu angsa pun kalah halusnya jika dibandingkan dengan bulu menitmu kuji berang berang itu bebek itu tersipu malu ia tidak sadar bahwa ia sedang dirayu oleh si berang berang hmm biar aku tetap pasti suaramu sehalus bulu-bulumu ayolah aku ingin mendengar suaramu yang merdu itu ngayu berang berang kembali mendengar pujian itu bebek sangat bangga ia ingin menyanyi di hadapan berang berang dibukanya paruhnya lebar-lebar untuk memperdengarkan suaranya serunya dan ikan di paruhnya jatuh ke dalam air berang-berang itu dengan buru-buru menangkap ikan itu dan kemudian menangkapnya kata bijak jangan percaya pada pujian yang berlebihan karena itu bisa menjerunguskan kamu adik-adik mau mengulang cerita itu tadi? kita lanjutkan cerita berikutnya anak durhaka anak durhaka atau malen kundang anak durhaka di sebuah desa hiduplah seorang anak dan ibu yang miskin dalam kemiskinan itu sang ibu tak pernah memeluh sedikitpun sedangkan sang anak selalu berusaha mendikirkan cara untuk mencari kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya bu bagaimana jika aku berlayar dan mencari harta yang banyak agar ibu dapat makanan yang enak setiap harinya tanya sang anak pada ibunya pada suatu hari maling kundang bukan ibu tidak mau makan enak tetapi menurut ibu kita kan sudah cukup senang dengan kehidupannya sekarang dan menurut ibu berlayar itu sangat berbahaya sekali jawab ibunya tetapi karena niat maling kundang sangat kuat untuk memperbaiki hidup mereka maka pada akhirnya ibunya mengizinkan maling kundang untuk pergi meskipun dengan berat hati tahun demi tahun berlalu ibu maling kundang sangat cemas dengan keadaan anaknya yang tidak pernah memberikan kabar sekalipun setiap hari ia selalu berdoa hingga pada suatu saat ketika ia berjalan di kota dan melihat kapal mewah yang baru tiba di pelabuhan betapa terkejutnya ia ketika melihat pemilik beserta istrinya keluar dari kapal tersebut dengan tangis bahagia ia menghampiri kapal tersebut sambil berteriak maling kundang itukah kau nak? tetapi maling kundang yang melihat ibunya dengan pakaian totot merasa sangat malu pada istrinya yang cantik jika harus mengakui wanita yang berteriak itu adalah ibunya maaf tapi saya rasa anda salah orang bu betapa terkejutnya ibu maling kundang ketika mendapat jawaban yang demikian dari anaknya ia tidak percaya dan ia pun berteriak lagi maling kundang saya yakin itu kamu nak ini ibu ayo nak kemari dan peluk ibu orang-orang mulai berkumpul maling kundang merasa malu sekali ia berfikir jika mengakui ibunya istrinya pasti akan memandang rendah dirinya suamiku apakah memang orang itu adalah ibumu? hanya istrinya yang cantik jelita pada maling kundang karena maling kundang merasa sangat malu sekali maka ia dengan lantang berteriak mana mungkin wanita yang kumal kotor dan jelek ini adalah ibuku ibuku sudah lama meninggal mungkin ia hanya ingin mengincar hartaku dan mengakui dirinya adalah ibuku ibu maling kundang tidak percaya dengan jawaban yang diberikan padanya dengan sedih ia berlaku dalam hatinya ia mengutuk perbuatan anaknya padanya Tuhanku jika ia memang anakku berilah pelajaran kepadanya agar tidak sombong doa ibu maling kundang menjadi kenyataan ketika kapal maling kundang berlayar di tengah lautan datanglah badai dan ombak menenggelamkan seluruh isi kapal maling kundang kata bijak hormatilah ayah dan ibumu adik-adik mau mengulang cerita itu tadi ceritanya seru dan bagus kan ayo kita lanjutkan ke cerita berikutnya semut dan belalang semut dan belalang pada musim panas yang terik sekelompok semut sedang bekerja mengangkat makanan kesarangnya belalang yang duduk santai sambil bernyanyi melihat hal tersebut sambil tersenyum ketika seekor semut lewat di depannya sang belalang menyapa semut tersebut hai semut tampaknya kalian bekerja keras ya ini masih musim panas yang terik kalian harusnya menghabiskan waktu dengan bersenang-senang sambil bernyanyi bukannya harus bersusah payah mengangkut makanan makanan ini kami angkut untuk persiapan musim kubur hingga musim dingin karena pada musim dingin akan sangat sulit sekali mencari makanan jawab si semut hahaha bodoh sekali makanan ini akan tetap tersedia nah sekarang ayo kita bernyanyi belalang itu menertawai si semut maaf tapi aku sudah sibuk semut merasa kesal berlalu dari hadapan belalang hari demi hari berlalu hingga tibalah musim dingin para semut bersembunyi di sarangnya sambil menikmati makanan yang telah mereka kumpulkan sedangkan si belalang kemetaran kedinginan dan menahan lapar di luar sarangsang semut dengan putus asa ia berjalan ke sarang semut dan meminta bantuan semut semut dalam lah aku ayo bagilah makanan kalian sedikit saja kepadaku reng belalang pada semut bukankah makanan itu selalu tetap tersedia bagaimana jika kamu bernyanyi saja untuk menghilangkan lapar tindir si semut pada belalang belalang yang menyadari kesalahannya terpunduk malu pada si semut kata bijak sedia payu sebelum hujan kita harus siap-siap terhadap segala sesuatu yang mungkin terjadi adik-adik mau mengulang cerita itu tadi kita lanjut ke cerita berikutnya raja yang bodoh raja yang bodoh di suatu kerajaan dipimpin oleh seorang raja yang sombong dan selalu ingin hidup mewah banyak rakyatnya yang tidak menyukai kesenangan raja itu untuk hidup mewah karena ia menarik pajak yang besar dari para rakyatnya hingga suatu saat datanglah dua orang penjahit yang dikabarkan sangat pandai merancang dan menjahit baju dan dikabarkan baju yang menjahit kedua penjahit itu selalu terkesan mewah di hadapan siapapun meskipun terbuat dari kain biasa raja yang mendengar hal itu mengutus anak buahnya untuk menjemput dua orang penjahit tersebut karena ia ingin mereka menjahitkan baju kebesarannya lagi nah aku ingin kalian menjahit baju kebesaranku jahitlah dengan semewah yang kalian bisa perintahnya kepada dua orang penjahit itu baiklah yang mulia segera kami laksanakan jawab salah satu penjahit itu menyambuti permintaan sang raja para penjahit yang telah mendengar akan kesenangan raja itu mempunyai rencana untuk memberikan pelajaran agar raja merubah sifatnya beberapa hari kemudian sang raja meminta kedua penjahit itu menghadap untuk mengetahui hasil dari jahitan baju kebesaran miliknya nah ini dia baju kebesaran anda yang mulia kedua penjahit itu mempersembahkan hasil jahitannya kepada sang raja raja yang melihat kedua tangan dari penjahit itu kosong merasa sangat marah sekali apa maksud kalian? kalian tidak menjahit bajuku? mana bajuku? teriak raja kepada kedua penjahit itu yang mulia apakah anda tidak dapat melihat baju yang telah kami jahit ini? jika tidak yang mulia mungkin tidak dapat mengetahui arti kemewahan yang sebenarnya ini adalah baju termewah yang pernah kami jahit untuk anda yang mulia masalah satu penjahit itu sambil berpura-pura menunjukkan baju itu kepadanya raja itu berfikir jika ia berpura-pura melihat baju itu maka ia tidak dianggap sebagai orang yang tidak tahu kemewahan meskipun sebenarnya ia memang tidak melihat baju itu sampai pada akhirnya haaa benar ini baju yang sangat bagus nah sekarang juga saya akan mengganti bajuku dengan baju ini dan berkeliling kota untuk memamerkan kemewahan bajuku setelah sang raja mengganti bajunya kedua penjahit itu tidak dapat menahan tawanya karena mereka berhasil menipu sang raja dengan keadaan telanjang raja itu berkeliling kota warga kota yang menyaksikan itu semuanya menertawai kebodohan sang raja kata bijak keinginan dan keseratahan manusia itu tidak kebatasnya maka kita harus bisa mengendalikan diri sendiri adik-adik mau mengulang cerita itu tadi? kita lanjutkan cerita berikutnya cerita selanjutnya adalah Induk Rubah Induk Rubah seekor serigala selalu mencuri ayam dari sebuah peternakan pemilik peternakan yang mengetahui jumlah ayamnya semakin berkurang memasang jebakan untuk menjebak pelakunya nah mulai hari ini kita akan makan tikus ibu akan menangkap tikus perusahaan peladang untuk kalian dengan demikian kita kenyang dan manusia juga akan senang dan merasa tertolong ibu Rubah yang tidak menyadari hal itu berkata kepada anak-anaknya ibu Rubah pun berangkap peladang untuk menangkap tikus tapi ternyata ia masuk dalam perangkap pemilik peternakan ah aduh tolong ratap ibu Rubah pemilik peternakan yang mendengar ratapan ibu Rubah datang dengan hampirnya akhirnya kau masuk perangkap juga pencuri ayam aku tidak mencuri ayamu Tuhan tetapi disini aku berniat menangkap tikus untuk anak-anak aku tolong lepaskan saya anak-anakku sedang kelaparan menunggu makanan ibu Rubah merasa sangat kesakitan sekali aku tidak mau tahu bagus jika anak-anakmu mati maka tidak akan ada pencuri ayam lagi pemilik peladang itu tidak mau mendengarkan penjelasan dari ibu Rubah ia kemudian memilih jerami yang telah dicelupkan ke dalam minyak dan kemudian memikatnya ke ekor ibu Rubah setelah menyalakan api pada jerami itu ia melepaskan ibu Rubah dari perangkapnya aduh panas tolong riak ibu Rubah itu berputar-putar karena kepanasan pemilik peternakan itu tertawa terbahat-bahat melihat hal itu karena tidak tahan akan panasnya ibu Rubah mulai berlari ke ladang gandum mencari air untuk memadamkan ekornya hal itu menyebabkan ladang gandum yang sedang berbuah itu dalam sekejap habis terbakar pemilik peternakan menjadi panik ladang gandum miliknya habis tertakar ah logah ibu Rubah yang berhasil memadamkan api dari ekornya dengan mencelupkannya ke kolam sekitar ladang gandum itu setelah merasa agak baikan ibu Rubah kembali pulang ke sarangnya dengan membawa tikus ladang kata bijak kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya begitu besar sampai rela mengorbankan nyawa demi keselamatan anaknya adik-adik mau mengulang cerita itu tadi? kita lanjutkan ke cerita berikutnya singa dan nyamuk singa dan nyamuk sungguh siang yang damai saat sang raja hutan singa beristirah di tengah padang rumput tetapi ketenangannya terganggu dengan kehadiran seekor nyamuk yang terbang mengelilinginya dan kemudian menggigitnya lanjang sekali mangkai raja hutan teriak singa marah ia berusaha menangkap nyamuk tetapi ternyata nyamuk dapat menghindar dengan kesit jangan menyembuhkan diri sebagai raja hutan aku yang begini kecil saja tidak caput padamu ejek nyamuk dengan sombongnya singa berusaha menangkapnya sementara nyamuk selalu mencari kesempatan untuk kembali menggigitnya yakar dan tarikmu pun bahkan tak mampu menyentuhku nah baiklah sekarang giliranku nyamuk itu kemudian mengelompak-lepakan sairnya dengan cepat dan tak lama kemudian datanglah nyamuk lain dengan jumlah besar bagus nah kawan-kawan ayo gigitlah makanan nyamuk itu sepuasnya setelah bergata begitu kawan-kawan nyamuk pun segera menyerbu singa singa yang tidak berdaya menghadapi gigitan nyamuk itu lari ke sungai untuk menghilangkan rasa gatal akibat digigit nyamuk itu ayo akui saja bahwa kamu sudah kalah dariku seru nyamuk dengan sombongnya lalu ia terbang tetapi tiba-tiba kemudian ia terjerat di dalam sarang laba-laba ia berusaha meloloskan diri dari sarang laba-laba itu tetapi tidak berhasil laba-laba tersenyum senang setelah mendapatkan makanannya aku yang berhasil mengalahkan raja hutan tapi sekarang aku akan digalahkan maluk sekecil diriku tidak pernah kubayangkan angisnya sambil memikirkan nasinya kata bijak janganlah terlalu sombong karena akan membuat kita melakukan kesalahan adik-adik mau mengulang cerita itu tadi? kita lanjutkan ke cerita berikutnya burung raja wali dan burung beo burung raja wali dan burung beo burung raja wali dan burung beo seekor burung raja wali raksasa terbang merendah dan berhasil menangkap salah satu anak domba yang sedang merumbut hal itu dilihat oleh seekor burung beo yang kelaparan wah aku iri kepadanya ia dengan mudahnya menangkap anak domba itu kalau tidak salah aku juga bangsa burung harusnya aku dapat menangkap anak domba seperti raja wali itu meskipun selama ini aku pemangkap biji-bijian tapi sekali-kali coba untuk makan yang lebih mewah ia bergumeng pada dirinya sendiri burung beo itu terbang melintas di atas padang rumput ia kemudian memilih seekor anak domba untuk dijadikan mangsanya lebih baik aku memilih domba yang besar dan gemuk saja pasti dinginnya lebih banyak katanya lalu ia pun hingga di atas punggung domba yang dikilihnya ia kemudian menarik domba itu dengan seluruh kekuatannya tetapi karena domba itu sangat berat sekali burung beo itu tidak dapat menggesernya burung beo itu kembali mencoba untuk menghujamkan cakarnya ke dalam bulu domba yang tebal ia kembali berusaha untuk menerbangkan domba itu tetapi walau bagaimanapun ia tetap tidak sanggup menerbangkan domba tersebut hingga akhirnya perbuatannya terlihat oleh pengembala pencuri terlihat pengembala itu burung beo itu berusaha terbang untuk melarikan diri malam baginya cakarnya tersangkut diantara bulu domba itu ia pun akhirnya dipukuli oleh pengembala itu kapos udah tidak mendapat makanan malahan dipukul lagi lain kali aku hanya akan makan biji-bijian lagi aku sudah kapok mencoba makanan mewah pikir si beo kata bijak kamu harus bisa mengukur kekuatanmu janganlah menggunakannya lebih dari kemampuanmu adik-adik mau mengulang cerita itu tadi kita lanjutkan ke cerita berikutnya harta karun yang tertinggal harta karun yang tertinggal tersebutlah seorang petani yang rajin mempunyai 5 orang putra yang pemalas petani itu dari pagi hingga malam rajin bekerja sedangkan kelima putranya hanya bermalas-malasan petani itu merasa sangat sedih sekali putra putraku kenapa kalian sangat membenci bekerja sawah yang dipercayakan pada kalian benar-benar terlantar tak pernah panik ayo perubahlah sifat dan pikiran kalian lalu bekerjalah petani tersebut berusaha menasihati putra putranya tetapi dinasihati bagaimanapun tetap tidak ada yang mau bekerja petani itu terus bekerja sendirian hingga akhirnya ia jatuh sakit dan terbaring lemah di atas ranjangnya aku sudah tidak bisa bekerja aku sudah tidak bisa bekerja karena itu aku meminta kalian melakukan sesuatu hal yang penting apa itu ya tanya salah seorang putranya disalah sekitar gunung milik kita tersimpan harta karun suaranya makin malam para putranya terkejut karena ada harta karun yang tersembunyi ayah tersembunyi di sebelah mananya besok mereka tetapi petani tersebut tidak dapat bertahan lagi dan akhirnya ia pun meninggal ayah jangan mati teriak mereka ah ayah meninggal tanpa mengatakan dimana ia menyembunyikan harta karunnya apa boleh buat kita harus mencari dengan menggali di sawah 5 anak laki-laki itu menjarah sawah yang telah dibentuk oleh ayahnya sebelumnya mereka menggali dan menggarap dari ujung ke ujung untuk mencari harta karun itu setiap hari mereka menggali dan menggarap sawah mereka hingga tak lama kemudian sawah yang mereka garap telah terolah dengan baik dan telah panen pada akhirnya mereka menjual hasil panen mereka dan menjadi kaya mungkin ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh ayah mulai sekarang kita akan selalu bekerja sama untuk mengolah sawah ini kata bijak bila kita melakukan suatu pekerjaan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh suatu saat kita akan mendapatkan hasil yang baik adik-adik mau mengulang cerita itu tadi kita lanjutkan ke cerita berikutnya burung gagak yang besar mulut burung gagak yang besar mulut seorang petani sedang menabur benih di ladang tetapi baru saja bening ditaburnya datang seekor gagak memakan benih itu petani itu sangat marah dan kemudian dia berfikir untuk memasang jerak di ladangnya akhirnya gagak itu memasuk jebakan dan terjerak telan 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 gagak itu sambil merontak-rontak semakin ia merontak jarak itu semakin menjeraknya petani itu mendatangi tempat dimana sang gagak menangis dan kemudian melepaskan gagak dari jerak dan mencengkram lehernya bagus gagak tertangkap juga kamu akhirnya ejek petani itu padanya kakak lepaskan saya saya janji tidak akan merusak ladangmu lagi gagak itu menangis dengan terseduh-seduh karena merasa kasihan petani itu mengendurkan cengkramannya pelan-pelan kalau kamu mau menepati janjimu maka aku akan melepaskanmu tiga gagak yang merasa telah ditolong berniat terbang dengan gembira tetapi sebelum melepas dari cengkraman petani ia berkata kakak sebagai tanda terima kasihku aku akan beritahu teman-temanku yang merusak ladang untuk datang kesini dan disini pasti akan tertangkap lima eh lima puluh atau lima ratus burung mendengar hal itu tanda itu kembali mencekram leher si gagak dengan kuat kamu gagak menipu nyawamu hampir akan aku selamatkan tapi kamu malah menyuruh temanmu kemari untuk merusak ladangku ini pasti air mata bohongan kamu bersama temanmu pasti akan merusak ladangku dia kemudian mencekik mati si gagak itu kata bijak janganlah kita membalas kebaikan dengan kejahatan adik-adik mau mengulang cerita itu tadi? kita lanjutkan ke cerita berikutnya arti sebuah kasih sayang arti sebuah kasih sayang seorang saudagar kaya mempunyai tiga orang putri yang sangat disayanginya setiap kali ia melakukan perjalanan ia selalu memberi barang-barang kesukaan putrinya sebagai hadiah pada suatu hari ia mengumpulkan ketiga putrinya dan bertanya nah ayah ingin tahu seberapa sayangkah kalian kepada ayah aku menyayangi ayah bagaikan emas dan permata yang sangat berharga bagiku jawab si putri sulung saudagar itu tersenyum puas mendengar jawaban dari putri sulungnya itu nah kalau aku menyayangi ayah bagaikan berlian dan intan yang selalu ayah belikan padaku jawab si putri kedua saudagar itu kembali tersenyum puas mendengar jawaban dari putri keduanya ayah ayah menurutku kasih sayang itu tidak dapat diukur jika ayah ingin tahu seberapa sayangkah aku pada ayah maka aku menyayangi ayah bagaikan garam saudagar yang merasa saudagar yang merasa sangat terkina mendengar jawaban dari si bungsu ia sangat marah karena dianggap garam lalu ia pun mengusir putri bungsunya itu hari demi hari berlalu bungsu yang diusir ayahnya hidup dengan damai di sebuah pedesaan di pinggir hutan hingga suatu saat saudagar kaya yang tersesat di hutan ketika melakukan perjalanan dengan tidak sengaja mendatangi rumahnya saudagar itu mengetuk pintu rumah si bungsu si bungsu yang mengintip tamunya mengetahui itu adalah ayahnya maka ia pun menyamar ketika pintu dibuka maaf aku tersesat dan aku merasa sangat lapar jadi bisakah aku meminta sedikit makanan dan apakah anda tahu jalan menuju ke kota? tanya saudagar itu tanpa mengetahui wanita itu adalah putri bungsunya baiklah silahkan masuk dan tunggu sebentar aku akan menyediakan makanan padamu ibu bungsu mempersilahkan ayahnya masuk ke dalam rumahnya selama kemudian makanan dihidangkan saudagar itu memakan makanan itu tetapi pada suapan pertama ia merasa makanannya sangat hambar sekali maka ia pun bertanya kenapa makanan ini rasanya sangat hambar sekali sangat tidak enak sekali sepertinya anda lupa menaruh garam di dalam makanan ini wanita itu wanita itu membuka penyamarannya dan berkata bukan aku lupa menaruh garam di dalamnya tetapi aku sengaja supaya ayah tahu akan fungsi sebenarnya dari garam garam selalu dibutuhkan sepertinya makanan akan menjadi hambar dan tidak enak nah apakah ayah sudah tahu seberapa sayangkah aku pada ayah saudagar itu sangat terkejut melihat putri bungsunya lalu ia tersenyum dan memeluk putri bungsunya ayah tahu maafkan kesalahan ayah kata bijak nah kasih sayang tidak bisa diukur dengan harta dan kekayaan adik-adik mau mengulang cerita itu tadi kita lanjutkan ceritanya bagus-bagus kan ceritanya cerita berikutnya adalah tiga ekor anak babi tiga ekor anak babi ibu babi mempunyai tiga ekor anak babi yang selalu bertengkar pada suatu hari ibu babi bertanya pada ketiga anaknya kalian selalu saja bertengkar bagaimana jika suatu hari ibu tidak ada dan datang serigala yang menyerang kalian semua pasti akan dimakannya jika kalian terus bertengkar perkataan ibu babi menjadi kenyataan ketika ibu babi pergi keluar meninggalkan anak-anaknya datang seekor serigala yang sudah lama mengincar anak-anak babi itu tolong tolong teriap para anak babi itu serigala itu tertawa puas karena ia telah membayangkan betapa menyenangkan mengisi perutnya dengan ketiga anak babi itu ia memang telah sangat kelaparan sekali ketiga anak babi itu tidak berdaya menghadapi serigala itu sulung ini semua gara-gara kamu duduk si bungsu apa pak serigala jika ingin makarlah bungsu dulu dagingnya pasti akan lebih empuk reaksi sulung sudah deh saat ini kita masih bisa bertengkar jika kita bertengkar terus dan tidak bekerjasama mengalahkan serigala itu maka kita akan segera menjadi makanan dari serigala ini di tengah berusaha memikirkan cara untuk mengalahkan serigala itu dan pada akhirnya ia mendapat ide dan mengajak kedua saudaranya untuk berbisik ketika serigala semakin mendekat ketiga anak babi lari di belakang sebuah batang pohon dan kemudian mereka bekerjasama mendorong batang pohon yang letaknya tidak jauh dari mereka batang pohon itu bergerak dan mengelinding serigala yang melihat itu segera melarikan diri karena takut terhimpit di batang pohon itu akhirnya ketiga anak babi itu berhasil mengalahkan serigala berkat kerjasama mereka rata bijak masalah akan lebih mudah diselesaikan dengan kebersamaan daripada pertengkaran adik adik mau mengulang cerita itu tadi kita lanjut cerita berikutnya kera yang cerdik kera yang cerdik kera yang cerdik kera yang cerdik aduh aku lapar nih bagaimana aku dapat menyeberangi melewati sungai ini ke situ untuk makan gua di pohon itu ya Pikir seekor kera sambil termenung di pinggir sungai Tanpa sengaja para buaya yang ada di sungai itu melihat kera itu dan mereka berlihat untuk memakannya Tiba-tiba kera mendapat ide, dia pun berlari mendekat di sungai Ah, kenal kamu, kami sangat lapar sekali, kamu akan menjadi makanan empuk bagi kami Kata salah satu buaya kepada si kera ketika kera mendekat Tunggu dulu, jika aku tidak salah, jumlah kalian sangat banyak bukan? Nah, sekarang aku juga lagi lapar Jika kalian memakanku sekarang, maka kalian tidak akan puas karena tubuhku yang turus ini Lebih baik kalian membantuku menyeberang dulu, aku akan memakan berbuahan di sana Nah, setelah perutku terisi penuh, maka kalian akan dapat memakanku dengan puas Kata si kera Kamu jangan coba-coba menipu kami ya Ancam para buaya pada kera Mana mungkin aku menipu kalian? Nah, sekarang biarkan aku naik ke punggungmu Kera itu kemudian naik ke salah satu punggung buaya Dan setelah sampai, kera memetik dan memakan buah-buahan yang ada di pohon itu Sampai dia puas Dan setelah kera kekenyangan, para buaya beraksi untuk memakan kera Tetapi Hei, tunggu dulu sebentar Nah, agar pembagian daging aku adil, sebaiknya kalian hitung dulu berapa jumlah kalian semua Kata kera Benar juga, tetapi kami tidak tahu jumlah kami karena kami tidak pernah bisa menghitungnya Jawab salah satu buaya Baiklah, aku akan membantu kalian menghitung Kapan kalian baris dari sini hingga ke ujung sana Aku akan melompat sambil menghitung jumlah kalian Kata si kera Para buaya itu berbaris dan membentuk jembatan Kera itu kemudian melompat ke punggung buaya yang satu hingga yang terakhir Sambil berhitung Lima, enam, dan terakhir tujuh Ketika ia menginjakan kakinya ke tanah Kera dengan cepat melarikan diri Nah, sekarang sampai jumpa Terima kasih telah setumpangan ini ya Kata kera itu sambil melarikan diri Para buaya yang kelaparan hanya menyesali kebodohan mereka Kata bijak Dalam kehidupan ini ada yang kuat dan ada yang lemah Sebagai yang lemah tentu saja harus lebih cerdik Adik-adik mau mengulang cerita itu tadi? Kita lanjut cerita berikutnya Penggembala Pembohong Penggembala Pembohong Tolong Tolong Ada serigala datang menyerang domba-dombaku Teriak seorang penggembala pembohong Para penduduk desa yang mendengarnya berbondong-bondong Mengambil senjata untuk mengusir serigala yang dimaksudkan oleh penggembala pembohong itu Tapi betapa terkejutnya para penduduk desa Karena domba-domba milik penggembala pembohong itu ternyata baik-baik saja Hahaha kalian tertipu Penggembala pembohong itu tertawa dengan puasnya Setelah membohongi seluruh penduduk desa Para penduduk desa pulang dengan kesal karena merasa dipipu dan dibohongi oleh penggembala pembohong Tak berapa lama penggembala itu kembali berlari ke desa dan berteriak-teriak Tolong 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 Kali ini benar-benar ada serigala menyerang domba-dombaku Tolong aku Para penduduk desa yang baik hati pun segera mengambil senjata untuk mengusir serigala Tetapi Hahaha kalian tertipu lagi Sungguh menyenangkan Kata si kembala Penggembala pembohong itu tersenyum dengan puas sambil mengawasi domba-dombanya Tetapi tidak lama kemudian senyumnya berubah Ia melihat serigala datang mendekati domba-dombanya Tolong 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 Domba-dombaku dalam bahaya Ada serigala datang menyerang domba-dombaku Teriak penggembala pembohong sambil berlarian menelilingi desa Para penduduk desa yang mendengarnya tidak bereaksi Karena mereka berpikir Penggembala pembohong pasti menipu mereka lagi Tidak ada yang mempercayai penggembala pembohong Tolong 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 aku Domba-dombaku semuanya pasti akan dimakan serigala itu Jika kalian tidak cepat menolong Rengetnya pada penduduk desa Tetapi karena tidak ada yang mempercayainya Maka tidak ada yang mau menolongnya lagi Akhirnya domba-domba penggembala pembohong habis dimakan oleh gerombolan serigala Dalam hatinya penggembala pembohong berjanji tidak akan berpohong lagi Kata bijak Janganlah menipu dan membohongi orang lain untuk meminta pertolongan Adik-adik mau mengulang cerita itu tadi? Kita lanjutkan cerita berikutnya Kesombongan seekor kelinci Kesombongan seekor kelinci Taklah yang tercepat dan terpandai Tak ada yang dapat menandiku Seekor kelinci bernyanyi sambil melompat dengan sombongnya Setiap hari ia selalu bernyanyi dan mengecek binatang yang lebih lambat darinya Pada suatu hari ia termenung di pinggir sungai Sambil memikirkan cara untuk menyeberang sungai tersebut Tidak berapa lama kemudian datanglah seekor buaya mendekatinya Hoi kelinci Kamu pasti ingin menyeberangkan Bagaimana jika aku membantu memenyeberang Tidak berapa buaya itu dengan ramahnya Aku terima bantuan kamu Si kelinci kemudian naik ke punggung buaya Linci tersebut berjaga jarak dengan mulut buaya Ia berdiri di dekat ekor buaya Linci, bisakah kamu bergeser ke depan sedikit? Kamu sangat berat di belakang Kata buaya pada si kelinci Linci kemudian berpindah maju sedikit ke punggung si buaya Selama kemudian buaya kembali mengeluh Linci, maukah kamu berpindah sedikit ke depan lagi? Aku kembali merasa sangat berat sekali Baiklah Linci itu bergeser lebih maju kembali Tanpa rasa curiga sedikitpun Begitulah seterusnya hingga kelinci telah berpindah Dimoncong buaya tanpa rasa curiga sedikitpun pada buaya Karena ia merasa yakin Jika buaya ingin memakannya Maka ia akan dengan cepat melarikan diri Buaya yang tidak dapat menahan rasa laparnya Membuka moncongnya Dan menyebabkan kelinci terjatuh ke dalam air Kelinci dengan cepat ingin melarikan diri Tapi ia lupa bahwa ia sedang berada di dalam air Dan di depan moncong buaya Buaya itu membuka mulutnya Dan ha-ha Samatlah riwayat si kelinci Kata bijak Kesombongan bisa mencelakakan diri sendiri Adik-adik mau mengulang cerita itu tadi? Kita lanjutkan ke cerita berikutnya Cerita berikutnya adalah Sebentar Kelinci dan kura-kura Kelinci dan kura-kura Hei kura-kura Aku rasa kamu adalah binatang yang paling lamban Dan oleh karena lambannya kamu Tidak dapat melakukan apa-apa Nah jika perlu bantuan Ngomong saja ya Ejek kelinci dengan kasar pada kura-kura Kelinci Sebaiknya kamu jangan terlalu sombong Karena itu akan mencelakakan kamu nantinya Kura-kura dengan sabar menasehati kelinci Ah Kamu kok kasar sekali Aku tidak senang nih Teriak kelinci marah Maaf jika aku kasar Tetapi Aku punya keyakinan Bahwa tidak selamanya lambat itu Tidak dapat melakukan apa-apa Kata kura-kura dengan penuh keyakinan Baiklah Jika kamu berkata begitu Coba buktikan Aku dan kamu akan berlomba lari Kita lihat siapa yang menang Tantang kelinci pada si kura-kura Baiklah Aku setuju Tantangan itu pun disetujui oleh si kura-kura Aku tentukan Mulainya dari sini Dan garis akhirnya di pohon itu Siapa yang menyentuh pohon itu terlebih dahulu Dialah pemenangnya Kata si kelinci Sambil menunjuk pohon yang dimaksudnya itu Pertandingan pun dimulai Kelinci dan kura-kura Mengambil posisi Si kelinci dan kura-kura mulai berlari Kelinci melesat dengan cepatnya Sedangkan si kura-kura berjalan dengan perlahan-lahan Meskipun kura-kura telah berusaha untuk secepat yang dia mampu Kamu pasti kalah Dan berhasil menyusul sang kelinci Ia mendahului kelinci yang telah tertidur Sampai hingga pada garis akhir Kelinci terbangun Ah celaka aku tertidur Kura-kura itu sudah hampir menang Pelinci itu segera menyusul kura-kura Tapi terlambat Kura-kura sudah menyentuh pohon itu Dengan demikian Pemenang pertandingan adalah kura-kura Sejak saat itu Pelinci bila berjumpa dengan kura-kura Terlalu tertunduk malu Kata bijak Kesombongan merupakan awal dari keteledoran Adik-adik mau mengulang cerita itu tadi Ayo kita lanjutkan ceritanya Burung hantu yang bijaksana Burung hantu yang bijaksana Burung hantu telah dikenal Sebagai burung yang paling bijaksana Di dalam hutan Setiap hewan mempunyai persoalan Selalu mencari burung hantu Untuk dicarikan jalan keluarnya Jadi Burung hantu dapat juga dikenal Sebagai hakim di dalam hutan Pada suatu hari Ada dua ibu kurila Yang berebutkan anak kurila Masing-masing selalu mengatakan Bahwa merekalah ibu dari anak kurila ini Karena tidak mendapat penyelesaian Maka mereka mencari burung hantu Untuk mendapatkan jalan keluarnya Burung hantu Ini anakku Akulah yang melahirkannya Kata salah satu ibu kurila itu Bukan Tapi akulah yang merasakan sakitnya Yang melahirkan anak ini Kata ibu kurila yang lain Dengan menangis terseduh-seduh Tenang dulu Tenang Aku akan memikirkan penyelesaian terbaik Untuk masalah ini Kata burung hantu menenangkan mereka berdua Baiklah burung hantu Apa penyelesaian yang akan kami dapatkan Kata salah satu ibu kurila itu Dengan tidak sabar Tenang Tidakkah kamu bisa memberikan waktu Kepada burung hantu Untuk berpikir Kata salah satu ibu kurila yang lain Nah Baiklah Jika kalian memang ibu dari anak kurila ini Maka rebutlah dengan menariknya Siapa yang mendapatkannya Ialah ibu dari anak kurila ini Kata burung hantu Kedua ibu kurila itu mulai menarik Masing-masing tangan dari anak kurila ini Anak kurila merasa sangat kasihan sekali Dan pada akhirnya Salah satu ibu kurila ini Melepaskan tarikannya Sehingga ibu kurila yang satunya lagi Berhasil mendapatkan anak kurila itu Ini memang anakku bukan? Tanya ibu kurila yang berhasil Memenangkan tarik menarik anak kurila Bukan Kamu bukan ibu dari anak kurila itu Ibu dari anak kurila itu adalah dia Jika memang kamu adalah seorang ibu Yang merasakan sakitnya saat melahirkan anak kurila ini Maka tidak akan sampai hati menarik anakmu Jika sampai melihat anakmu kesakitan Karena ditarik-tarik Kata burung hantu dengan bijak sana Ibu kurila yang berhasil menarik anak kurila ini Tertunduk malu dan pergi Terima kasih burung hantu Kamu memang bijaksana Kata ibu kurila itu sambil memeluk anaknya Kata bijak Kasih sayang seorang ibu itu amat besar Ibu tidak akan pegang melihat anaknya disakiti Adik-adik mau mengulang cerita itu tadi? Ayo kita lanjutkan ceritanya Cerita berikutnya adalah Petani dan keledai Petani dan keledai Seekor keledai milik seorang petani Dengan tidak sengaja jatuh Kedalam sebuah lubang yang sangat dalam Ketika dalam perjalanan pulang Tolong, tolong aku Teriak keledai itu sambil menangis Petani itu berpikir dan terus berpikir Aku ingin menolongnya Tapi bagaimana caranya? Lubang itu sangat dalam sekali Wan, tolong Keledai itu terus berteriak sambil menangis Petani itu menarik nafas panjang Kemudian dia memutuskan Nah, biarlah Keledai itu sudah tua Aku akan memanggil penduduk desa Untuk membantuku menutup lubang itu Petani itu kemudian menuju desa Dan memanggil penduduk desa Untuk menolongnya Menutup lubang Yang dalam itu agar tidak ada lagi Yang terjatuh ke dalamnya Tidak, tolong, jangan Keledai itu terus berteriak dan berteriak Tiga para penduduk mulai mengisi lubang itu dengan tanah Mereka bermaksud menimbul lubang itu dengan tanah Sekaligus menghubur keledai yang sudah tua itu Wah, lah kalah saya Sebentar lagi saya akan dimati Katakan si keledai Tetapi tidak berapa lama kemudian Teriakan keledai itu tidak lagi terdengar Para penduduk desa menjadi heran Dan masing-masing dari mereka berpikir Ah, mungkin keledainya sudah mati Tetapi tiba-tiba ketika lubang itu hampir terisi penuh Keledai tersebut melompat keluar Para penduduk desa terkejut melihatnya melompat keluar dari sumur itu Ternyata tanah yang telah dijatuhkan di lubang oleh para penduduk desa itu Digunakan oleh keledai itu sebagai injakan Makin lama tanah yang dimasukkan semakin tinggi Dan akhirnya membawa keledai itu keluar dari lubang tersebut Keledai itu akhirnya bisa selamat Atau bijak Belum tentu sebuah petaka adalah petaka Karena melalui petaka tersebut Kita bisa mendapatkan manfaat dan belajar darinya Adik-adik mau mengulang cerita itu tadi? Kita lanjut ke cerita berikutnya Oh ternyata ini adalah cerita terakhir Demikian kumpulan cerita dari buku bijak Semuanya seru dan bermanfaat ya Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita-cerita berikut ini Sampai jumpa lagi Di video-video berikutnya Masih banyak angkanya nih Baik kita keluar Ayo kita menuju ke pantai Ayo kita menuju ke pantai Sudah waktunya saya harus pulang Putri Duyung Lain kali datang lagi ya Bye Hai Hai Jika mau Kita keluar Kamu mau berhenti bermain? Jika mau berhenti bermain? Jika mau berhenti comik Jika mau berhenti ya Jika mau berhenti melihat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton